Baik, ini adalah fitur yang kedua dari meja anatomi Asclepius yaitu City Render. Pada dasarnya fungsinya adalah apabila kita mempunyai file city scan, kita bisa memasukkan file tersebut ke dalam table ini yang kemudian nanti akan dirender menjadi model 3 dimensi seperti yang ada di layar ini. Kita bisa melakukan rotasi kanan dan ke kiri, atas bawah, kemudian zooming juga, zoom in, zoom out, menjadi model 3 dimensi seperti ini. Nah caranya adalah kita klik logo USB ini, kemudian kita masukkan file yang kita miliki dari penyimpanan eksternal kita, kemudian kita klik, nanti dia akan secara otomatis merender file city scan menjadi hasil 3 dimensi seperti ini. Nah kemudian dalam meja anatomi ini juga sudah dilengkapi beberapa sampel hasil city scan yang sudah dirender menjadi hasil 3 dimensi, seperti contohnya ini female full. Nah ini ada satu hasil body dari sebuah tubuh dari perempuan, kemudian ada female part juga. Ini semuanya direkam diambil dari manusia atau pasien asli. Kemudian ada contoh-contoh yang lainnya yang sudah terinstall dalam meja anatomi ini. Nah kemudian disini ada menu dimana kita bisa mengambil screenshot serta video recording seperti yang sedang saya lakukan saat ini. Saya mengambil rekaman video dari layar yang sedang tampil saat ini. File tersebut bisa kita simpan ke dalam penyimpanan eksternal yang kemudian bisa menjadi file foto dari screenshot maupun file video dari screen recorder yang kemudian nanti bisa menjadi bahan ajar untuk mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Kemudian di menu bagian bawahnya ini kita bisa melakukan pemberian catatan atau tulisan, kemudian kita bisa mengganti warna, bisa kita hapus fungsinya untuk menambahkan informasi jika memang dibutuhkan. Kemudian bergeser ke menu yang sebelahnya ini adalah menu display switch. Display switch ini dari yang paling atas bagian kiri disini ada city dan render menjadi satu kita kombinasikan kemudian ada hasil city sendiri dan render sendiri. Kita ambil contoh city render kita kombinasikan. Nah ini menjadi dua file yang sebelah kiri ini adalah hasil dari city scan, sementara yang sebelah kanan ini adalah hasil dari city render. Kemudian di menu yang bagian bawahnya kita bisa menggeser untuk mendekatkan atau menjauhkan posisi city render dan hasil file city scan yang ada di layar ini bisa kita berdekat misalkan seperti ini. Nah dengan begini kita bisa mengkombinasikan dua macam file ini untuk mempermudah pelatihan atau melatih mahasiswa dalam membaca file city scan dan memberikan visual yang lebih mudah dipahami ketika melihat hasil dari tiga dimensi atau city render yang ada di sampingnya sebelah kanan ini. Sehingga bisa melihat bagaimana hasil file city scan, bagaimana visualnya apabila dijadikan dalam bentuk tiga dimensi. Kemudian untuk menu yang ada di paling bawah ini, ini adalah menu cutting ya, jadi kita bisa memotong sesuai dengan keinginan kita file dari city scan maupun city render yang ada di sini. Jadi ini kita posisikan terlebih dahulu, dua potongan ini, kemudian kita nyalakan. Nah ini bisa kita potong sesuai dengan keinginan kita, baik itu secara horizontal maupun secara vertikal potongan yang kita lakukan. Kita bisa putar juga seperti ini, sesuai dengan keinginan kita. Kita juga bisa tarik ke bawah seperti ini. Hasil tiga dimensi yang di kanan ini adalah representasi model atau visual tiga dimensi daripada file city scan yang ada di sebelah kiri ini. Nah kemudian di sebelah kanan city dan render ini ada tulisan city, ini apabila kita menginginkan hanya file city saja yang ditampilkan seperti ini, atau hanya file hasil dari render file city scan menjadi tiga dimensi seperti ini. Jadi sesuai dengan keinginan kita, apakah hanya city saja yang kita tampilkan atau file hasil rendernya, atau kita komunikasikan antara city scan dengan hasil render. Nah kemudian di sebelah kanan ini adalah hasil file city scan yang sama seperti tadi, hanya saja ini dalam bentuk tiga angle. Ada angle secara koronal, sagital maupun secara transversal. Nah dari sini kita juga bisa melihat, mengkombinasikan langsung antara hasil 3D city render dengan file city scan. Nah di menu yang paling kanan ini, kita bisa merubah posisi file city scan menjadi sebelah-sebelahan dengan file city render yang ada di paling kiri ini. Kita bisa kembalikan dengan cara klik satu kali lagi, sehingga hilang, kemudian klik satu kali lagi untuk mengembalikan ke posisi yang semula. Nah ini kita bisa dengan dua jari secara paralel untuk memindahkan tiga dimensi atau 3D render yang ada di samping sebelah kiri tadi. Nah beranjak ke menu yang selanjutnya, ini adalah menu home. Kita kembali ke posisi paling awal daripada program city render. Kemudian di sebelahnya ada file texture. Tekstur ini adalah semacam preset yang bisa kita aplikasikan ke city render ini yang nanti hasilnya akan berbeda-beda. Misalkan kita aplikasikan city cardiac ini, teksturnya akan berubah. Apabila kita aplikasikan preset atau tekstur yang lain, maka dia akan menampilkan hasil visual yang berbeda. Nah ini di file yang lain mungkin juga akan berbeda juga hasil preset yang ditampilkan. Nah beranjak ke menu yang sebelahnya, disini ada adjust parameters. Jadi disini kita bisa apabila menginginkan bisa merubah parameter daripada file yang sudah dirender. Atau kita juga bisa sesimpel men-checklist menu synchronize untuk menampilkan hasil city scan secara otomatis menjadi visual tiga dimensi yang jelas. Nah demikian penjelasan singkat untuk menu-menu atau program daripada city render yang ada di meja anatomi Asclepius ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!